Mitos, larangan pernikahan suku Sunda dan suku Jawa Mitos soal permusuhan antara suku Jawa dan Sunda telah beredar luas Dari mitos itu pula sering kita orang tua mewanti-wanti agar tidak melangsungkan pernikahan antara kedua suku tersebut Mitos ini bahkan masih banyak dipercaya hingga saat ini Entah itu sudah menjadi kepercayaan yang melekat di antara kedua suku atau hanya persan takut atas kejadian di masa lalu Sebelum melanjutkan pembahasan tentang mitos tersebut Mungkin banyak yang mengetahui mengapa bisa terjadi pertengkaran hebat di antara kedua suku ini Berdasarkan sumber buku Santi Suta Soma Menemukan kepingan jiwa Mpu Tantular di masa lalu Kedua suku antara Jawa dan Sunda pernah mengalami peristiwa pahit akibat kesalahan seorang pemimpin bernama Gajah Mada Kala itu Gajah Mada sebagai patih dinasti Majapahit bersumpah dan bertekad menyatukan Nusantara dalam kekuasaan Majapahit Namun saat itu kerajaan Sunda yang berada di bagian barat Pulau Jawa menolak taklum Sikap itu menodai sumpah palapa yang sudah ia ucapkan Hingga hal tersebut menyebabkan perseteruan mulai terjadi antara kerajaan Pakuan Pajajaran di Tanah Sunda Dan Majapahit di Tanah Jawa Padahal keduanya masih di satu pulau yang sama Jika dilihat dari urutan silsilahnya Raja-raja Pakuan yang meneruskan dinasti Galuh saat itu masih memiliki hubungan darah dengan Raja-raja Singasari dan Majapahit Hubungan di antara mereka selama itu memang tidak cukup mesra Namun mereka juga tidak saling bermusuhan Mudahnya untuk mempertemukan keduanya sesungguhnya cukup dengan melewati jalur diplomasi Namun nyatanya jalur itu tidak membuahkan hasil Hingga akhirnya menyebabkan pertengkaran keduanya karena ulah sang pati Diketahui dari pihak Raja Majapahit Hayam Wuruk Jatuh cinta kepada Diyah Pitaloka Cita Resmi Putri dari kerajaan Sunda Mengetahui hal tersebut Gajah Mada setuju dan ingin menjadikan pernikahan itu dianggap bukti kerajaan Sunda Takluk pada Majapahit Namun Utusan kerajaan Sunda pun tak setuju dan menolak tunduk Akhirnya Datanglah waktu dimana sebentar lagi Hayam Wuruk akan menikah dengan Diyah Pitaloka Putri Pajajaran Sayang Mahapati Gajah Mada tidak cukup puas dengan arrangement itu Karena pernikahan itu dianggapnya justru akan mengukuhkan Pajajaran sebagai negara yang berdaulat dan setara dengan Majapahit Sang Mahapati kemudian berbalik menyerang pasukan Pajajaran yang saat itu sudah berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit di Bantai Bubat Ia menyerang pasukan pengiring raja, putri dan petinggi negara yang jelas tidak siap untuk menghadapi perang Karena hanya untuk bertujuan untuk melakukan resepsi Akibatnya Seluruh utusan kerajaan Sunda tewas Termasuk Maharaja Lingga Buwana dan putri Diyah Pitaloka Konon pula Diyah Pitaloka menusuk dadanya sendiri Dengan cara itu Mahapati memang berhasil menaklukkan Pajajaran Tetapi sebagai akibatnya hingga hari ini Tak ada perdamaian antara keduanya Peristiwa yang terjadi hampir tujuh abad yang lalu itu masih dikenang oleh orang Sunda Bekas sayatan itu masih menyakitkan Luka itu masih belum sembuh Tujuan Sang Mahapati memang mulia Ingin mempersatukan kepulauan Nusantara dan lewat persatuan itu Ia hendak menciptakan kedamaian Namun Sikap pembenaran dan mau menang sendiri yang ditempuhnya untuk mencapai tujuan itu berakhir tidak baik bagi kedua belah pihak Sehingga dari situlah mitos permusuhan antara suku Jawa dan Sunda terus berlangsung hingga saat ini Bahkan gara-gara mitos permusuhan tersebut Dari nama jalan hingga pernikahan sudah banyak yang menyebabkan beberapa calon pasangan kekasih antara suku Jawa dan Sunda yang batal lanjut ke pelaminan Namun di era milenial Ini sudah banyak bukti pernikahan antara suku Jawa dan Sunda Bahkan antara suku lainnya terjadi dan terbukti ada yang langgeng ada juga yang tidak Ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu tergantung dari pribadi manusianya masing-masing Semoga Indonesia dapat terus bersatu dengan semboyan bideka Tunggal Ika dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Saya Rifqi menceritakan ini karena saya adalah salah satu putra Sunda Terima kasih telah menonton!